saya sapa dulu semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sehat pagi pak pagi pak puji dan syukur kehadirah Tuhan yang Maha Esa dimana kita masih diberikan kesehatan kesempatan sehingga kita masih bisa hadir dalam perkulian ini dengan keadaan sehat walaupun masih secara virtual ataupun daring dan sama-sama juga kita berdoa agar pandemi ini segera selesai dan semua keadaan bisa normal kembali sehingga kita bisa kuliah dengan tatap muka ya amin dan semoga kita semua terintak dari virus ini baik kita akan evaluasi hasil pembelajaran kemarin gimana tugasnya aman semuanya aman pak aman ya jadi ini saya mau evaluasi ya tempat hasil tugas kalian ada juga ya beberapa orang yang saya lihat belum belum menyerahkan tak tahu kenapa apa masalahnya ini tanyakan sama yang bertangkutan jika hadir oke ini ada 34 orang ya 29 diserahkan dan ada 5 orang yang belum menyerahkan ya adelia udah dua adelia nih ya apriani arya sudanta bela untuk e-contentnya mungkin setelah setelah perkualian ini akan saya nilai ya karena kemarin saya masih ada pekerjaan dan nanti akan saya nilai skalanya 100-100 jadi penilaiannya itu dimulai dari ketepatan pengerjaannya sampai ke waktu pengirimannya semakin kalian mengirimkannya cepat semakin baik itu dia ini ada yang gak mengirim tugas ini ya ada Aldo ada Rafli Pradikta dan ada Saraya Dina dan Windy kenapa ini oh Windy ada dua ya iya Pak Windy milnya dua Windy satu dihapus aja yang ini ya atau saya keluarkan aja yang 07 itu ya Pak eh itu karena gini penilaian ini saya langsung disini saya kasih nilai nanti ada buku nilainya gitu jadi kalau kamu gak konsisten satu disini satu disini nanti langsung dia jadinya 50-50 gitu oh iya satu ya jadi iya Pak yang dikeluarkan yang di bawah tadi iya Pak itu aja iya Pak penilaiannya jadinya ada dua dan kalau nilainya dua kan jadinya dibagi kan gitu jadi gak bisa ya iya Pak oke setelah itu Aldo ada Aldo disini Aldo gak ada ya Rafli Sanaya ada Pak Aldo Aldo atau Rafli Rafli kenapa Rafli belum mengumpulkan semalam pagi Pak pagi kemana kuih ada urusan semuanya ada urusan tapi waktunya satu minggu haruslah diprolitaskan ya jangan sepilih sama hal-hal kecil karena itu nanti yang akan mengantarkan kita ke hal-hal yang besar salah satunya itu adalah disiplin sama siapapun yang memerintahkan ya mau dosen mau orang tua karena kita nanti bakalan bekerja ya kita harus ikuti atasan kita jadi dimulai sejak dini disiplin bukan hanya untuk nilai atau pengetahuan melatih pengetahuan kalian tapi melatih kalian untuk untuk patuh untuk taat dan disiplin gitu jadi nanti kalian terbiasa diberikan tugas langsung dikerjakan di pelatihan mental juga ya oke kita akan masuk ya ke materi selanjutnya jika kemarin kita membahas tentang tentang apa kemarin table of content dan table of content ya dan style ya iya pak oke lupa pak oke saya anggap kalian sudah paham ya tentang table of content dan pengaturan style yang ada pada Microsoft Word nah ini kita akan masuk pada section break sebelumnya ada yang tahu gak nih apa itu section break atau ada yang pernah ngerjakan belum pak section break ini adalah teknik ya untuk kita membagi halaman misalnya ya kembali lagi seperti kemarin kita membuat struktur makalah ya nah daftar isi itu kan sebenarnya bukan halaman satu kalau kalian tahu kalau kalian pernah mengerjakan makalah ya kan daftar isi itu bukan satu daftar isi itu i romawi misalnya lalu angka romawi ya dia kalau satu i kalau dua i nya dua pokoknya angka romawi nah jadi itu kita mau pisahkan bagaimana caranya di halaman yang daftar isi itu i lalu tibanya masuk ke bab babnya bab utamanya itu kembali lagi ke angka desimal gitu itu guna section break jadi section break adalah fungsi yang menciptakan sebuah penghalang antara bagian yang berbeda dari dokumen yang memungkinkan Anda untuk memformat setiap bagian secara independen misalnya Anda mungkin ingin satu bagian memiliki dua kolom namun tidak seluruhnya dokumen misalnya itu tadi ya yang satu memiliki dua kolom atau penomoran yang berbeda satu lagi untuk cover yang satu lagi enggak halaman berikutnya enggak dan seterusnya gitu jadi kita bisa memanipulasi secara independen tanpa mempengaruhi halaman-halaman berikutnya gitu itu fungsi dari section break ada tiga macam fungsi dari section break ini ya yang pertama next page itu opsi yang memasukkan section break dan memindahkan text break ke halaman berikutnya misalnya kita mau buat halaman yang berbeda pada halaman berikutnya maka itu next page itu artinya di halaman berikutnya kita buat penghalangnya gitu nah kalau continuous ini bisa di halaman yang sama tapi bisa berbeda style nah itu dia kalau continuous dan kalau event page dan out page ini fungsi itu menambahkan bagian break dan memindahkan text setelah break ke halaman genap atau ganjil nah jadi ada saatnya yang ketika page yang genap kita buat bagaimana lalu page yang ganjil misalnya bagaimana itu dia event dan page dan out page ini nah untuk lebih jelasnya kita akan masuk langsung praktik aja pada word kita jadi kalau kalian menggunakan handphone bisa sekalian buka laptopnya kalian dipraktikin kita buka pekerjaan kita kemarin aja deh kita sambung kita sambung aja yang tugas kemarin bentar ya saya simpan gak ya atau saya download aja dari punya kalian deh kira-kira siapa nih yang yang berhasil biar saya download yang Terima kasih. 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 style semua mengikuti nah ini juga i nah bagaimana caranya kita untuk mengubah itu semua itu udah tadi gunanya si section break jadi ini kita buat bisa independen ini kita manipulasi yang bawah gak ngaruh jadi ini disini kita kasih aja dulu penomorannya ini kita buat misalnya di bawah aja ya di bawah macam off page sorry ya komputer saya agak lama ini nah ini kan satu nih berarti dia langsung 2, 3 dan sepuluh semua nah tapi kita gak mau ini satu ini kita mau jadi dari i ini kita disini di paling bawah pastikan di paling bawah nah setelah itu kita masuk ke layout disini ada break ini agak berbeda nih kalau yang di 2010 ya atau di 2007 silahkan disesuaikan kebetulan penulis saya ini 2016 lalu kita pilih yang tadi ya yang next page atau kolom test wrapping ya ataupun continuous tadi kan sudah dijelaskan fungsinya apa nah kita mau merubahnya itu berdasarkan halaman selanjutnya jadi kita buat disini next page aja yang ini kita klik yang ini nah ini kan ke bawah dia udah udah ada tandanya nih udah ada tandanya nah ini section 1 ini section 2 ke bawah ke bawah dia section 2 dan seterusnya nah inilah nanti yang akan kita 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 manipulasi gitu antara antara section 1 dan section 2 itu semua independent artinya kalau section 1 diubah section 2 nya itu tidak akan terpengaruh gitu dia ya jadi ini kita rapikan dulu kita rapikan dulu ini kita naikkan ke atas ya ini heading 1 nah ini kan ini kan dia section 1 section 2 nah ini bisa kita ganti nih ya ini kita ganti style nya kita 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 ke page number disini lalu kita klik format page number nah ini start at nya ya start at nya ini kita oh sorry sorry bukan start at number format yang disini number format ini kan ada 1,2,3 desimal ya kita pilih aja apa yang mau kita buat minus 1 minus 2 minus 3 atau ABC atau atau angka romawi aku tau angka romawi yang dia kapital terserah kita pilih yang mana jadi ini kita pilih yang ini aja yang angka romawi nah lalu kita start nya dari 1 lah dari lalu kita klik ok nah dia udah i yang disini atau 1 romawi nah yang yang kedua nah ini tetap ya tetap di angka desimal hanya saja ini dimulai dari 2 nah ini juga gak benar ya jadi disini kita akan akan buat ini start nya dari 1 ya jadi kita kemari lagi ke page number format page nah ini kita akan mulai dia start nya itu dari 1 nah dia akan dari 1 ya yang disini masih nah misalnya nih setelah daftar isi ini ini kita enter disini misalnya daftar isinya itu masih panjang ke bawah nah ini masih di bagian section 1 jadi dia akan mengikuti format di section 1 nah ini pasti i2 dia jadinya nah kan i2 gitu sedangkan disini masih di decimal gitu ya kalau mau dibuat di atas silahkan disesuaikan dengan page number nya tadi bisa di bottom bisa di top oke selanjutnya selanjutnya kita akan buat cover misalnya cover itu kan gak ada halamannya ya cover itu gak ada halamannya jadi misalnya kalian kalau ini ini kan masih di section pertama ini kira-kira apa aja yang yang dia membutuhkan angka romawi misalnya daftar isi masih angka romawi lalu kalian enter lagi aja bisa disini masih 2i bisa disini mungkin kata pengantar ya kan kata pengantar kata pengantarnya di satu nanti dia masuk ke daftar isi itu dengan dengan halaman nomor 2 romawi di kata pengantar ini dan seterusnya nah kalau masuk ke bab 1 baru dia masuk ke angka decimal nah selanjutnya kita akan buat covernya disini ya cover covernya disini cover itu kan paling atas dan itu tidak ada halamannya biasanya nah di paling atas ini kita akan buat apa lagi section break lagi ya section break lagi disini kita ke menu layout ya lalu kita buat next page pastikan ini yang paling atas gitu jadi ini daftar isinya itu ke bawah dia ya oke lalu kita klik nah berarti kita telah mempunyai 3 section break section break pertama ini untuk cover section break kedua ini untuk angka romawi ya kan section 3 ini untuk angka decimal nah gitu dia nah jadi gimana pak disini masih ada nih apanya nomornya ini masih ada satu romawi bagaimana cara menghilangkannya nah kalau di halaman pertama cara menghilangkan halamannya itu gak bisa kita hapus gini nanti semuanya terhapus dia nih semua terhapus jadi kalau untuk halaman pertama kita klik different first page yang disini yang didesign yang disini different first page nanti yang apa angka ataupun halaman yang ada pada halaman pertama itu akan hilang kita checklist aja disini perhatikan nih i nya ya angka 1 romawinya kita klik nah dia akan menghilang ya dan gak ada lagi nomor halamannya baru disini kita buat apa kita cover kita makalah perangkat lunak aplikasi lalu disusun oleh diki ya kan baru nim nim bla 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 dan seterusnya nah ini kan udah udah jadi satu file ini jangan nanti kalian setelah belajar ini kalian buat cover di microsoft word berbeda ya untuk cover biasanya seperti itu mahasiswa yang saya jumpai cover sendiri dia file-nya ya kan lalu untuk daftar isi sendiri lagi file-nya lalu untuk untuk isinya sendiri lagi file-nya karena perangkat tidak mengetahui fungsi dari section break gitu dia jadi kalau udah seperti ini kan udah bisa langsung kita print semua dari awal jadi nanti printnya tinggal kita reverse atau kita print dari belakang maka sudah tersusun rapi oke itu dia section break ya kan untuk mengganti nomor ataupun men-setting style sebuah dokumen atau perhalaman secara independen ya atau berdiri sendiri jadi ketika kita perbarui di halaman yang satu di halaman lainnya tidak akan terpengaruh itu dia oke jadi ini bisa kita kita update chapter isinya ini kok gak ada muncul ya Diki untuk update-nya oh update field update entire table nah ini kan sudah ada kan untuk makalah makalah perakalun aplikasi ini apa heading ya oh ini gak heading ya sorry ini gak heading oke kok berubah ya tadi session 2 nya kok ini jadi kita konsol dulu ada yang salah ini naik dia nah ini oke ini dia nah disini kita update ini gak ini bukan bukan heading 1 ya ini normal cuman dia dibesarin aja manual aja yang ini gak apa-apa karena ini hanya satu halaman kan dibuatlah sesanti mungkin ada logonya ya ada tahun ajarannya namanya gitu ya dan ini kita update entire update entire table kalau di update seperti itu jadi gak ya atau karena saya ubah ini ke ke DOCX tadi ya jadi fungsinya gak gak apa gak ada fungsinya oke kira-kira seperti itu ya ini mungkin karena saya buat jadi ke 9007 tadi 97 2003 maka fungsinya itu jadi hilang dia menyesuaikan fungsi yang di 2007 jadinya agak bingung dia oke kira-kira itu ya nanti sebelum sebelum beres semua jangan dulu kita convert ke 97 ke 97 2003 buat aja DOCX dulu ya dan pastikan ini sudah rapi semua nanti tak terisinya ketika di 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 apa di update ada yang belum bertanya kira-kira Pak Pina mau bertanya Pak ya punya Pina ininya kok gak bisa ya Pak ininya apa itu kan tadi Bapak suruh tadi kan suruh dihapus yang angka angka romawinya tadi kan itu udah Pina hapus kan kayak gitu yang halaman keduanya itu gak bisa jadi halaman pertama jadi itunya tulisannya jadi halaman kedua gitu aja Pak gak ada perubahannya cuman yang berubah cuman yang di halaman halaman pertama tadi gak ada ininya tulisan bukan tulisannya apa lembar jawabannya itu gak ada angkanya hurufnya gitu satu kayak punya Bapak tadi gitu gimana ya salahnya ya maksudnya untuk untuk cover ya atau untuk yang di sini yang di yang di huruf romawi untuk yang di cover kan yang di cover tadi bukan dihapus ya Pina yang di cover tadi bukan dihapus tapi kita klik ketika disini kita mau menghilangkan ini kita klik di front first page jangan dihapus udah iya Pak udah tadi udah ngikuti langkah-langkah yang Bapak kasih Pak lalu lalu kan kan yang di daftar isinya itu kan makalah makalanya itu kan dia ada yang di halaman satu kan udah kayak gitu halaman satu memang gak ada Pak hurufnya huruf angka romawinya tadi tapi yang di halaman dua itu dia nya bukan angka romawinya bukan bukan dua tapi eh bukan satu tapi dua gitu Pak dari sini kamu buat apanya ya format page number nya silahkan inginnya disesuaikan kalau kamu dimulai dari dua kamu mulai set at satu dengan dua kalau kalau angka romawi atau akadecima kalau angka romawi disesuaikan ini diubah jadi romawi lalu ini dimulai dari akka nomor satu biar gak langsung nomor dua gitu dia iya iya Pak udah Pak jelas-jelas ada lagi ada lagi lima menit lagi waktu kita ini aman kira-kira nah kalau aman ya kan nanti kalian buat makalah makalahnya itu harus sesuai dengan topik ya misalnya ini kita perangkat luna aplikasi carilah pengertian perangkat luna aplikasi dari bab satu sampai bab tiga lengkap dengan cover ya kan lalu lengkap dengan daftar isi secara otomatis dikumpulkan minggu depan paling lama tanggal delapan oke tinggal disambung aja Angelina ada yang mau ditanyakan buka mic tadi Pak saya lupa ya Pak nanti video Zoom kita yang ini Bapak share ke classroom boleh nanti saya share lagi ya minggu kemarin ya diingetin aja atau saya lupa karena soalnya proses uploadnya lama ini karena kan besar ini bergiga-giga oke ada lagi Angelina siagian gak ada Pak gak ada saya kira mau ngomong tadi karena buka HP kan oke kalau gak ada jelas ya tugasnya tadi ya makalanya jangan harus ada isinya ya dan gak boleh jenis hurufnya itu sudah ditentukan ya seperti kita membuat style yang pada pertemuan keberapa kemarin pertemuan kelima yaitu style untuk normal itu theme seni roman 12 spasinya 2 warnanya hitam ya lalu lagi rata kanan kiri itu untuk normal lalu heading satunya itu 14 dan bold heading 2 nya 12 dan bold gitu ya jangan ada format lain nanti ada pula kalibri nanti ada pula kalgerian nah jangan ya sudah kita sesuaikan formatnya yang di awal jadi tugas kalian ya carilah sumbernya dari internet ketika di copy kan kalian masukkan ke ke word kalian karena kita sudah buat style itu tinggal gampang itu tinggal kalian block ya kan lalu kalian buat style nya itu normal langsung dia jadi rapi tes lah nanti pak pak pina mau nanya lagi nih pak ini terakhir nih pak 2 menit lagi nih iya kan yang tugas kemarin itu pina kan ini kan perangkat lunak aplikasi pastikan pak itu tinggal nyambungkan lagi gak apa pak tinggal kasih cover memang nyambung aja dari kemarin kalian coba dulu section breaknya jika sudah selesai section break yang ini baru cari kontennya cari kontennya di internet apa sih perangkat lunak aplikasi itu dari bab 1 bab 2 cari struktur di internet struktur makalah yang baik itu gimana bab 1 isinya apa ada latar belakang ada rumusan masalah lalu bab 2 nya itu landasan teorinya lalu kalian buat di bab 3 itu kesimpulan gitu-gitu ya oke senyum-senyum kecet semua ini kenapa berat kali enggak pak enggak enggak udah aman itu pak ois ayah fina fina tanggung jawab kalau kalian kurang ngerti tanya fina ya kalau dia enggak mau kasih tahu atau tanya pak fina enggak mau kasih tahu bilang gitu kok aku pak kan bisa lihat dari video itu pak masa orang ini enggak paham yang dari video itu kan udah bapak jabarkan bener-bener bapak jabarkan gitu loh iya enggak apa-apa kan bisa jadi asisten saya kan jadi enggak semua nanya ke saya nanti kalau enggak tahu iya kan Windy iya pak betul tanya fina aja pak kalau Windy harus ditanya lagi pak udah pasti dia tuh pak sama saya pak oke ya ini udah mau habis waktunya see you next week jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye walaikum warahmatullahi wabarakatuh bye tada bapak tada bapak